Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Raffair 5 Di video kali ini kita akan membahas tentang jamur Jamur ini adalah jamur tiram namanya yang tumbuh di tandan-tandan sawit Jamur ini tidak beracun Jamur memiliki banyak khasiat Diantaranya bisa menurunkan kolesterol Karena jamur mengandung sel beta glukan Yang juga berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh Dan juga baik untuk jantung serta penderita darah tinggi Oke teman-teman langsung saja kita cari jamurnya Sekarang kita sudah sampai di desa Kebun Tumpun Teman-teman disinilah terdapat banyak jamur Karena disini ada PT sawit dan banyak tandan sawit yang dibuang Ada dua jenis jamur yang sering dijumpai disini Yaitu jamur tiram dan jamur merang Yang paling banyak peminatnya adalah jamur merang Disini juga banyak anak-anak yang mencari jamur untuk dijual Kita coba tanya-tanya sama pencari jamur yang sudah biasa mencari jamur disini Ini untuk dijual teman-teman Kita coba nego dulu ya harganya Ini untuk dijual teman-teman Ini untuk Kulat pun anji Kulat-bulat kemang Kulat kemang yang ni Anak racun Jep aja Buka Ini bulat-bulat Padung apa bulat Buka kamera Lung youtuber Lung youtuber Ini kutuh kan Tarang tu putih Bek tujuh lah Teribak aja Anak-anak 6 6 Kurung lung lung luk Buka gureng le Buka gureng le Padung jadi 6 6 Buka gureng le 6 6 Nampeng balik Nampeng balik Azir 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 Kulah-kulah Kulah-kulah Tepat kekulah Abik Abik Mangat dah cerah Ok Terima kasih Padung-padung yang pasti Cikgu kalan le Kulat pun Buka kamera 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 Buka angat Dikak itu Ah belom tu Nyo Kulat pun Anji Kibahan dah pegang Kulat pun Anji Kulat bulat Kulat bulat Nyan Kulat bulat Pakai Hana akan minta Yang kulat putih je Kulat gelungku Kulat gelungku Oh kulat gelungku Nyan Pakai kulat gelungku Hanas Hanas Oh Nyan badum le Yang betul Cikgu kalan Salah Lung lelah tadi Pantang Bandang Kulat kemang Kulat lelah tak kulat Kulat kemang Kulat lelah Kulat lelah Hanjit lelah Kulat lelah Pakai Pakai hanjit lelah Hanjit lelah Kulat lelah Kulat lelah Kulat lelah Kulat lelah Kulat lelah Kulat lelah Ha Kulat lelah Kibahan mangkaku Kulat lelah Kulat lelah Kulat lelah Kulat lelah Kulat lelah Bagaimana? 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 Nak pengen balik? Sebabkah? Aku akan minta lom juga Bela lom apa? Bepas pengen. Aku minta juga lom. Kalau dia waklu ini, waklu ini Lagi orang tak boleh Dia kucing. Dia kucing. Ia tak minyak Cukup? Kucing. Kucing cair yang dihantar. Kucing. Cukup dengar. Kucing berani. Kucing beras putih pun. Kucing beras. Iban juga. Sesi ini untuk menang. Sesi ini untuk menang. Tidak ada yang menang. Kucing beras. Tak ada yang menang. Bagaimana? Jadi teman-teman Di sini kalau kita malah nyari jamurnya sendiri Bisa beli sama anak-anak yang nyari jamur di sini Harganya lumayan murah tadi 7 ribu ya Untuk satu kantong plastik kecil Sampai masih banyak Dari sini Ini lebih baik Ini Bukan Bukan Kita hilang Bukan Potoh 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 Kan apa pula? Nabi dua ni. Iya. Cok je. Kerah kau. Tepat rumah. Oh kulat. Baiklah. Leng dan. Kulatnya je. Yang putih. Ha. Telat kami tahu kajian ala kau. Kau kacau. 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 Kau pegat gulai kau. Kacau gulai kau. Kacau man. Leng nak waw. Mengkeh dulu nak kira. Kan. Minta kau bagi dua peng. Bagi dua. Mintah dulu. Oh. Cikgu. Una. Kamu kan mana? Hmm. Padu man. Kacau. Leng kau lapar rebek. Yang padu. Leng. Lepar rebek. Hmm. Jis tiba. Mengkeh. 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 Hmm. Kaka hatakah. Kalau. Siploh ju. Hmm. Berarti siploh. Yan. Warpun limor ber. Oh. Berarti. Nyuh siploh. Nyuh limor ber. Hmm. Berarti padu. Malam belah. Hmm. Berarti niok kacau ke kah tipluh Kajuk kejih lima ribet Lima ribet ni? Lima ribet tu, kau bagi dua ke? Tak, bagi dua Bagi dua ke? Nyan sedekah lima ribet tu Haa Dia kan, kau beri? Anggapkan dua Haa Kha deal lah, deal lah Terima kasih Belah aduk jatuh lah ke? Dah lima Haa, ji? Dah apa dah ni? Haa Pak jatuh lah Pak jatuh lah Haa, ok Makasih ke? Oke guys, sekarang gak sanggup cari lagi jamurnya Aku beli aja Kebetulan ada anak-anak yang lewat yang cari jamur itu Memang sengaja untuk dijual ya Kebetulan harganya murah sekali, 7 ribu Dua orang yang saya tanya harganya 7 ribu Walaupun kualitas dan jumlah jamurnya berbeda ya Ada sedikit perseteruan tadi antar penjual jamur ya Yang jamur aku beli pertama, 7 ribu harganya Lalu datang penjual yang kedua Katanya jamurnya kurang bagus Perselisian Tapi luar biasa mereka sudah pandai mencari uang kecil-kecil Itulah proses belajar sesungguhnya Bukan hanya di bangku sekolah ya teman-teman Oke, sekarang aku mau masak jamur teman-teman Ini bahan-bahannya Cabai hijau dan cabai merah Ada lada Dan juga ada Ini bahannya seadanya ya Dan juga bawang merah Minyak goreng Cuma itu bawangnya tidak ribet kan Dan jamurnya Dimasukkan kulkas Biar lebih Apa ya Biar lebih fresh Oke, langsung kita tuangkan Bumbu-bumbunya Ya, seperti masak biasa Ini pertama kali ya teman-teman Aku masak jamur Kita lihat nanti hasilnya gimana Oke, baunya sudah sangat sedap sekali Mantap kali ya Kelihatannya ini pasti enak ya Ini kalau disini katanya tadi jamur gelongku Tapi Kalau saya searching-searching di Google Mirip jamur tiram Memang jamur tiram mungkin ya Langsung kita jantikan So, harumnya sudah keluar Ini jamurnya masih segar ya Setelah kita cari tadi Langsung kita masak Setelah di kulkas bentar Saya taruh air sedikit Aduh, terlalu banyak Saya tambah Kita tambahkan telur Sepertinya biar lebih enak Ini 5 telur ya Oke, baunya masih enak Karena agak Kurang kental Kita tambahkan 5 telur lagi Totalnya sudah 10 telur ya teman-teman Kebanyakan air tadi Kesalahannya tadi Terlalu banyak air ya Saya taruh Oke, ini dia Setelah 3 menit kemudian Jadi bubur Malah jadi bubur teman-teman Waduh Tampilannya sudah Ini dia hasilnya Tara Bubur Inilah teman-teman Kalau melakukan sesuatu Gak dipikir-pikir dulu ya Gini jadinya Seperti istilah Nasi menjadi bubur ya Tapi aku pantang menyerah Akan aku coba olah lagi Walaupun kata orang Sudah jadi bubur Gak bisa diapapain lagi Aku goreng lagi Waduh, rasanya masih tetap tidak enak Tapi Aku olah lagi Dan Aku bawa ke Tempat bikin mie Dan buat mie Akhirnya Enak ya teman-teman Rasanya Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang sudah menonton sejauh ini Dan terima kasih banyak juga Buat yang sudah subscribe Oke teman-teman Banyak pelajaran Yang bisa kita ambil Dari kejadian hari ini Yang pertama Tidak ada yang sia-sia Dalam hidup ini Semua itu Pasti ada hikmahnya Jumpa sama anak-anak Yang jual jamur ini aja Membuka pikiran aku ya teman-teman Mereka kecil-kecil Sudah luar biasa sekali Mencari uang jajan sendiri Dengan bekerja Dan sambil belajar Inilah menurut aku Pelajaran yang sesungguhnya ya teman-teman Belajar dari pengalaman Jadi belajar itu Bukan hanya di bangku sekolahan Kalau dulu aku Masih kecil-kecil seperti ini Ya tinggal minta uang jajan aja Sampai sekarang malah Tapi Jumpa anak-anak ini Jadi lebih semangat lagi Untuk bekerja Dan Rasanya lebih bersyukur lagi ya teman-teman Banyak sekali pelajaran yang aku dapat Hari ini teman-teman Senang sekali melihat Anak-anak ini Jadi teringat masa kecil dulu Yang indah ya teman-teman Oke Jadi aku mau curhat sedikit ya teman-teman Jadi dulu Waktu aku usia-usia Kecil segini Itu sangat menyenangkan sekali ya Bermain-main bersama teman-teman Sampai-sampai Aku pertama kali itu Ada pikir ngaji Dan aku dengar Katanya yang masuk Saat kita masuk surga itu Kita jadi dewasa Aku malah berdoa Biar aku tetap jadi anak kecil ya teman-teman Makanya mungkin sampai sekarang Aku seperti anak kecil Walaupun muka sudah tua ya Usia sudah 27 Mohon teman maklumi aja Tapi Sudah mulai Merasa dewasa ya teman-teman Karena aku sudah Pingin anak kecil Aku ingin jadi dewasa itu Yang pertama kita harus Bertanggung jawab Ya mohon doanya Dari teman-teman Biar Kita menjadi lebih baik semuanya Oke teman-teman Kenapa aku Pingin jadi anak kecil Jadi Kalian tau lah Kalau kalian tau Daerah aku itu 15 tahun yang lalu itu Di daerah aku Memang orang dewasanya Semua Banyak yang bertiga ya Ya tau lah Tempat terjadinya Konflik Di daerah aku ya Konflik antara GAM dan RI ya Teman-teman Sangat mengganggu sekali Masa kecil aku Disitu Lagi asik-asik main guli Asik-asik main gelereng Tiba-tiba bunyi senjata Kita harus sembunyi Harus tiarap Harus lari Mengganggu kita Bermain saat kecil ya teman-teman Tetapi sekarang Alhamdulillah sudah Damai Sudah aman Sudah 10 tahun lebih Sudah aman sekarang Tetapi orang dewasa Masih juga bertikai Kalau kita lihat Tidak menyenangkan ya Saling menjelekkan Saling ini Saling itu Ketika berantam Lama abaikannya Tidak seperti Waktu masa-masa kita Seperti ini ya Hari ini kita berantam Besok kita Bermain bersama lagi Oke teman-teman Terima kasih telah Mendengar cekat aku Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Sebentar guys Masih ada yang Mau keomongin Tentang istilah Nasi menjadi bubur ya Ini adalah istilah Yang paling sering Kita dengar ya teman-teman Maksudnya itu Kalau tidak salah Aku Istilahnya Nasi telah menjadi bubur Berarti kita sudah terlanjur Melakukan kesalahan Dan Tidak bisa kita perbaiki lagi ya Itu artinya Kalau tidak salah Bagi teman-teman yang Lebih tahu Boleh Klik di kolom komentar Maksudnya Nasi telah menjadi bubur apa Menurut aku Istilah itu Tidak selalu bisa dipakai ya Guys Karena di dunia ini Setiap orang Pernah melakukan kesalahan Tapi yang terpenting Bagaimana kita Memperbaikinya Baikinya 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 Terima kasih telah menonton!